Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat selalu ya sekarang aku lagi mau bikin sebelah ini salah satu kesukaan anak aku jadi bahan-bahannya itu ini diulat 2 bawang putih 2 bawang merah 5 cabai keriting sama pencur 1 ruas jari kita ulek terus kalau ini opsional aja nanti aku cemplungin karena kebetulan aku suka pedas terus daun bawang iris ini dua butir telur akan kita dadar dulu ya yang satunya nanti buat campuran buat diolak-ariknya ini ada kerupuk bawang rendam dengan air panas ini kerupuk warna-warni enggak tahu namanya kita rendam dengan air panas makaroni kurang lebihnya sekitar 4 sendok makan terus intinya kalau cublak-cublak suweng itu kan harus ada ciloknya kebetulan aku belum pernah makan cilok jadi aku pakai cilok dari cilok menak ini enak banget ya terus disini ada bumbu kacangnya juga aku pakai dua minyak zaitun air kurang lebihnya satu literan terus ini ada krep stick sama ada baso nanti basonya kita potong-potong 4 atau 5 bagian terus ini kita kita potong tiga bagian ya kita mulai pertama-tama kita masukin minyak zaitunnya kurang lebihnya satu sendok makan aja terus bumbu dapurnya yang udah diulak kita masukin tumis sampai benar-benar mapeng ya sampai aromanya tuh kecium tuh yang bawang itu yang bener-bener udah matang deh pokoknya lalu kita masukkan basonya telur satu diurak arut ya cukup satu tadi kan bahannya bumbu dapurnya kan di blender masih ada sisanya kita kasih air sedikit masukin aja terus air yang satu liternya kita masukin kita diamkan kalau sudah mau mendidih mulai panas-panas itu baru kita masukin yang lainnya ini hanya opsional ya karena aku suka pedas jadi aku masukin tambahan cabai rawit merah nah ini kan udah mulai suam-suam anget-anget gitu jadi kita masukin tadi eh kerupuknya kerupuk bawang terus masukin juga ini yang kerupuk warna-wani cerianya ini lalu kita diamkan sesaat dulu ya sebentar saja kita masukin garam ya boleh pakai him salt atau garam biasa nggak apa-apa terserah tadi aku sengaja di depan itu nggak dikasih keterangan kalau pakai garam segala macam karena itu udah bumbu dasar banget ya jadi pasti mau nggak mau biasanya pakai garam terus kalau mau agak-agak manis sedikit aja guri-guri manis sedikit kita pakai gula sedikit kaldu jamur kita pakai aku biasanya tuh sangat-sangat sangat nggak pakai kaldu jamur tapi ada hal-hal tertentu yang misalnya pengen banget pakai baru aku pakai Hai no blok-blok aja yang lainnya cukup kaldu jamur itu pun juga enggak semua masakan pakai terus lada secukupnya ini udah mulai mendidih ya guys jadi kita langsung masukin ciloknya aku pakai dua bungkus ini aku ambil dari cilok benak karena aku belum pernah bikin cilok sebelumnya jadi untuk khusus bikin cuplak-cublak sung alias sebelah aku pakai yang udah jadi aja nih tuh masukin kita adik sebentar ini ada bumbu kacangnya aku pakai in karena yang namanya bumbu kacang itu udah pasti enak ya udah pasti enak jadi agak dimodif bikin cuplak-cublak suangnya jadi aku pakai in sambal kacang ini memang udah ada di dalam cilok menaknya dah ini udah pakai terus kita aduk dulu sama tadi telur dadarnya kita masukin aduk lagi sebentar ini udah mendidih terus kita masukin makaroni yang tadi udah direndam dengan air panas lalu krap sticknya ini matangnya juga cuma sebentar enggak lama dan terakhir kita pakai daun bawang Hai guys ini namanya cuplak-cublak suang sebelah buatan rumahan ini versi yang tidak pedas tidak terlalu pedas untuk anak-anak tuh udah pada matang dan siap disajikan tadi ada cabenya rawitnya lagi diulek kita bikin versi yang pedasnya lagi cuma tinggal dicampur makasih semuanya kita aduk Hai nah siap disajikan sudah matang makasih ya yang udah nonton jangan lupa di like di subscribe sehat-sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk versi yang pedas ya aku tadi tambahin 10 cabai rawit merah kita masak sebentar pindahin aja ke sini nah ini yang buat pedasnya tuh udah udah bercampur dengan cabai rawit merahnya Oke enjoy Alhamdulillah ini udah jadi sebelahnya yang versi pedasnya ya nih Bismillah kita cobain ya Alhamdulillah enak Makasih bye I I I I I I